Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto channel yang membahas tentang perbaikan mobil perawatan ataupun tutorial pada kesempatan kali ini saya akan berbagi proses diagnosa dan perbaikan Toyota Avanza 2009 ini dengan kendala indikator oli menyala terus kemudian suara mesin kasar ya kita coba hidupkan mesin itu ya olinya menyala kemudian bunyi mesinnya seperti ini kita matikan terlebih dahulu nanti kira-kira apakah penyebabnya simak terus video dari kami jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kita coba lepas filter olinya sebenarnya prosedur pemeriksaannya kita menggunakan oil pressure gig ya jadi dia menggunakan alat ukur tekanan oli kemudian ditancapkan pada sweet oli disini ya tapi karena kita nggak punya jadi kita coba lepas filter olinya kita hidupkan mesinnya nah yuk uripi yuk ya jadi ini bisa kita lihat kondisi mesin hidup itu tidak ada pelumasan sama sekali olinya tidak keluar ya sementara volume oli itu masih cukup nah ini ya untuk kapasitas olinya masih aman jadi nanti kita bungkar kelakkalternya dulu apakah strainernya buntu atau regulator valvenya yang rusak jadi ini kita lakukan pemeriksaan strainer oli dan regulator presurnya yang harus kita lakukan untuk mengecek kondisi regulator pressure dan strainer oli itu melakukan pelepasan gearbox power steering ya kemudian balak crossmember kemudian engine mounting ya dan juga lower arm itu harus dilepas kanan kiri nanti kita baru bisa melepas bakkalternya lepas buatan menyandul apa itu Pak kiri mengawetan menyandul apa itu boleh anu kunci sakwat belasan untuk mesinnya sebenarnya cukup bersih enggak terlalu banyak sludge oli ya ini kita lepas regulator presurnya kita melepasnya menggunakan kunci Sok 14 nah itu macet itu ujungnya biasanya itu sudah mekar jadi sulit ditarik Hai lah itu yang menyebabkan regulator presur macet kalau enggak gitu di hole-nya itu kotor ya biasanya seperti itu tuh lho ketika jaduh ini kondisi bak kalternya bisa kita lihat bawasannya ada gram metal ya tetap harus turun mesin sangat disayangkan Hai bis hanya karena hal sepele jadi turun mesin ya ini adalah serpihan dari gram metal jalan atau mental duduk bisa kita lihat kita lepas dulu kita lihat kondisi strainer olinya ya hmm Terima kasih Ya untuk kondisi strainernya Sebenarnya cukup bersih Tidak terlalu banyak kotoran Logikanya ini masih aman Jadi penyebabnya ini tadi Fix dari regulator Pressure yang macet Ya Batek Halo apa ya Gak apa Ini apa dilim Gak apa Keri ya Keri Kami pasang Tidak kenal Kesi selamat menikmati selamat menikmati untuk kondisi metal mobil Avanza tadi ini kondisi metal duduk metal duduknya sampai seperti ini dia baret-baret untuk crank shaftnya itu sudah kita bawa ke tukang bubut untuk di undersize ini kondisi metal duduknya kemudian untuk metal jalan pasangnya seperti ini jadi nanti kita ganti metal untuk crank shaftnya kita undersize sama kita lakukan penggantian ring piston karena kondisi ring pistonnya untuk ring kompresi 1 dan 2 itu sudah tajam karena terjadi goresan dengan dinding silinder tanpa pelumasan ya jadi kita ganti untuk pistonnya masih bagus jadi tidak kita ganti mengingat kondisi anggaran perbaikannya sangat terbatas yang penting halus dan aman untuk digunakan berkendara sehari-hari oke terima kasih sudah menonton video dari kami nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh